Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Injil Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait berita dari partai berkarya sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa partai berkarya ini dibidani atau diprakarsai oleh putra Pak Arto yaitu Tommy Suwarto yang akhirnya Tommy Suwarto menjadi ketahumum partai berkarya dan dalam Pilpres 2019 kemarin partai berkarya ini adalah mendukung pasangan Prabowo Sandi ini sudah jelas dukungan dari partai berkarya terutama ketahumumnya yaitu Pak Tommy Suwarto namun teman-teman belum genap sampai 5 tahun ternyata partai berkarya ini mulai bergejola tepatnya kemarin pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 ini digelar Munaslup di salah satu hotel di Jakarta Munaslup itu intinya musyawarah luar biasa musyawarah nasional luar biasa untuk melengsarkan Tommy Suwarto karena ada gelagat yang ilegal menurut Tommy Suwarto maka Tommy Suwarto kemudian Pak Priopudi Santoso selaku sekjen partai berkarya ini mendatangi tempat Munaslup untuk membubarkan acara tersebut karena dianggap acara itu ilegal namun teman-teman walaupun ini diubarkan oleh Pak Tommy Suwarto tetapi Munaslup ini tetap berjalan dan akhirnya Munaslup itu memutuskan ketua umumnya yaitu Muhdi PR dan sekjennya yaitu Andi Pijunang untuk periode 2020-2025 ini teman-teman Munaslup yang digelar di hotel di Jakarta yang memilih Muhdi PR dan Andi Pijunang selaku sekjen padahal secara sah resmi bahwa ketua umum partai berkarya itu adalah Tommy Suwarto dan sekjennya ini adalah Pak Priopudi Santoso nah teman-teman melihat fenomena yang terjadi seperti ini kita melihat ada perpecahan kembali partai-partai politik intinya partai politik ini adalah ada salah satu pihak sebagian yang mendukung Jokowi kemudian salah satu bagian lagi ini mendukung Pak Prabowo Sandi di Pilpres 2019 kemarin dan ternyata Munaslup itu juga ada kaitannya dengan dukung-mendukung di Pilpres 2019 jadi ini merupakan fenomena yang terulang kembali partai-partai yang akhirnya pecah gara-gara dukung-mendukung di Pilpres 2019 termasuk juga kalau kita lihat di Partai Amat Nasional ini Sulgifli Hasan selaku ketua umum dari Partai Amat Nasional ini mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin namun teman-teman Pak Amin Rais ini tetap pada tempatnya yaitu sebagai oposisi terhadap pemerintah dan ini kita bisa baca teman-teman bahwa Partai Amat Nasional juga mengalami perpecahan karena Pak Amin Rais tetap pada posisinya dan bahkan kemarin ada opsi untuk mendirikan partai politik yang baru itu teman-teman fenomena yang terjadi perpecahan partai politik di era pemerintahan Jokowi untuk 2019-2024 memang sangat disayangkan kenapa terjadi perpecahan partai politik di era pemerintahan Jokowi ini yang seharusnya partai ini menjadi mitra kerja pemerintah mitra kerja dalam arti ada yang berkoalisi kepada pemerintah ada yang oposisi karena mitra kerja ini pemawan saya bukan hanya berkoalisi tetapi oposisi itu juga sebagai mitra kerja karena dengan oposisi ini bisa mengoreksi bisa memberikan masukan kepada pemerintah jikalau pemerintah ini melakukan hal-hal yang dianggap kurang benar maka yang mengontrol ini adalah partai oposisi tetapi kalau kita lihat di era pemerintahan Jokowi ini banyak partai politik yang berbondong-bondong mendekat kepada kekuasaan jadi mendekat kepada pemerintah tidak tahu kita motivasinya apa mereka berbondong-bondong mendekati ke pemerintah namanya politik tentu ada maksud-maksud tertentu kenapa mereka mendukung atau berbondong-bondong kepada pemerintahan Jokowi demikian juga di partai berkarya ini teman-teman ternyata muhdi PR dan kawan-kawan itu mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin padahal ini bukan saatnya untuk Bill Press pemilihan presiden pemilihan presiden sudah selesai tetapi ada sebagian dari kader partai berkarya ini merapat kepada kekuasaan dan membuat munaslup dan tentunya munaslup ini punya rekomendasi-rekomendasi dan ternyata benar teman-teman rekomendasinya dari munaslup itu adalah salah satunya mendukung terhadap pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin di samping itu ada juga rekomendasi dari partai berkarya hasil munaslup itu yang meminta kepada pemerintah untuk menetapkan Haji Muhammad Zuharto presiden kedua itu menjadi pahlawan nasional ini beberapa rekomendasi terkait hasil munaslup nah teman-teman kalau kita melihat partai berkarya yang dibentuk Tommy Zuharto ini kan belum sampai 5 tahun tetapi 4 tahun sudah terjadi kejolak kejolak tentu orang-orang yang tidak terima dengan kemimpinan Pak Tommy Zuharto lalu membuat munaslup tetapi Pak Tommy tetap menganggap bahwa munaslup itu ilegal nah teman-teman ini ada sebuah artikel yang juga cukup menarik terkait siapa sebenarnya Muhdi PR ternyata teman-teman Muhdi PR ini adalah pendukung Pak Jokowi di Pilpres 2019 padahal partai berkarya secara kelembakan mendukung Prabowo Santi tetapi Muhdi PR ternyata ini pendukung Pak Jokowi Dodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 yang mana kapasitas Muhdi PR ini masih menjadi pengurus partai berkarya jadi dari situ kita melihat bahwa memang sudah ada perbedaan cara pandang perbedaan mengambil sebuah keputusan karena waktu itu partai berkarya ini secara organisasi mendukung Prabowo Santi tetapi Muhdi PR ini mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin kita baca teman-teman berita dari detik.com ditunjuk jadi ketum berkarya Muhdi PR dukung Jokowi di Pilpres 2019 kita baca teman-teman Muhdi PR terpilih menjadi ketua umum dalam musyawarah nasional luar biasa Munasluk partai berkarya Muhdi merupakan elit partai berkarya yang mendukung Jokowi Dodo pada Pilpres 2019 ketua umum terpilih Majen TNI Purnawerawan Muhdi PR dan Sekjen terpilih Badarudin Andi Picunang sekaligus ketua dan sekretaris formatur dalam tim formatur yang terdiri dari 5 orang yang akan menyusun pengurus DPP Partai Beringin Berkarya periode 2020-2025 kata Sekjen Partai Berkarya Andi Picunang dalam keterangannya pada minggu 12 Juli 2020 jadi teman-teman Partai Berkarya hasil Munasluk ini menetapkan Muhdi PR sebagai ketua kemudian Andi Picunang selaku Sekjen Partai Berkarya untuk periode 2020-2025 pada Pilpres 2019 Partai Berkarya diketahui mendukung pasangan Prabu Sandi namun Muhdi memilih Jokowi karena dinilai telah berbuat banyak selama menjadi presiden periode pertama bahkan Muhdi sempat menghadiri deklarasi dukungan purnaweran TNI ke Jokowi Ma'ruf tepatnya pada 11 Februari 2019 di G-Expo Kemayoran Jakarta ketika itu Muhdi juga mencontohkan pembangunan di era Jokowi yaitu jalan tol bandara hingga pelabuhan menurutnya pembangunan semacam itu tidak terjadi di pemerintahan era sebelumnya itu selama setelah reformasi 15 tahun tidak dilakukan presiden siapapun itu kenapa saya memilih Jokowi sebagai Capres 2019 ini teman-teman pernyataan-pernyataan yang disampaikan Muhdi PR yang mendukung pemerintah Jokowi Dodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 maupun di era sekarang dengan Munaslup ini membuka jalan yang cukup lebar kepada Muhdi PR memuluskan kepengurusan hasil Munaslup 2020 sampai 2025 partai berkarya kenapa? karena Muhdi PR ini mendukung Pak Jokowi Dodo Ma'ruf Amin sementara Tommy Suharto dan Bambang Prio Budi Santoso ini mendukung Prabowo Sandi dan sampai sekarang tetap berada di luar pemerintah artinya tidak mendukung sebagai oposisi di pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin bahkan kemarin bersama BKS ini Pak Tommy kemudian Prio Budi ingin berteman dengan BKS yang sama-sama di luar pemerintah kalau kita lihat teman-teman siapa sebenarnya Muhdi PR Muhdi PR kalau kita lihat historisnya Muhdi ini juga pernah masuk di Partai Gerindra jadi pada awal Partai Gerindra Muhdi PR ini juga ikut membangun Partai Gerindra kemudian dari Partai Gerindra ini Muhdi PR ini hijrah teman-teman pindah ke P3 setelah dari P3 Muhdi PR ini pindah lagi ke Partai Berkarya dan sampai hari ini beliau membuat kejutan terbaru di Partai Berkarya sebagai ketomu menghasil Munaslub itu teman-teman sekilas karir politik Muhdi PR dan kalau di pemerintahan teman-teman Muhdi PR ini pernah menjabat sebagai danjen Kopassus sehingga dengan Pak Prabu Subianto Muhdi PR ini sangat kenal karena Muhdi PR pernah menjadi Kopassus kemudian Muhdi PR juga pernah menjadi BIN Badan Intelijen Negara kemudian ada Kasus Munir ini Muhdi PR menjadi terdakwa karena dikait-kaitkan dengan kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir ini nama Muhdi PR disebut-sebut dalam kasus itu itu teman-teman sekilas sepak terjang Muhdi PR dari karir politiknya sampai karir di pemerintahan ini sosok Muhdi PR yang saya pikir ini menjadi perhatian dari publik karena sepak terjang beliau di karir politik juga karir di pemerintah itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait perpecahan di partai berkarya dan bagaimana pendapat teman-teman apakah munasulup yang digelar Muhdi PR itu legal atau ilegal silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati